kok suaranya cili ntar selamat malam selamat malam Dian apa kabarnya dok ya baik oke malam ini khusus siap dipitui sama dok Des kenapa kenapa malam ini khusus sesi untuk dok Des meluatkan pengen meluatkan unek-unek unek-unek Dian itu mau ngomongin unek-unek tapi ya unek-unek sebetulnya bukan unek-unek apa namanya bukan unek-unek yang istilahnya apa ya yang 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 penting gak penting ini khusus khusus itu melarikan diri gara-gara ajak ngomong ini melarikan diri apa yang dipisui apa yang dipisui apa yang dipisui apa yang dipisui dok Des iya aku dipisui aku katakan mesu-mesu asli katakan mesu-mesu iya gak usah pakai dok ini suara saya kedengeran dok saya gak pakai dengar dengar gak usah pakai ben kromowai oke langsung aja dok bahas ini kaya siapa kowe ini trauma kalau dipisui sama dok Des makannya iya di take over biasa gak apa-apa padahal dia itu padahal dia itu apa namanya kowe ini itu pisu bebel jadi dia kalau dipisui kowe ini kalau dipisui kowe ini kayak enak oke dok pisu bebel bikin traumatik dibisui sama bikin traumatik oke dok oke membahas trauma ini dok membahas trauma trauma sama lu trauma ini kan kondisi yang timbul akibat dari pengalaman atau peristiwa masa lu dari seseorang nah yang mau saya ketahui ini tuh yang terjadi di otak tuh kenapa kan dok pernah bilang tuh kenangan-kenangan yang buruk-buruk tuh nanti tuh bakal terhapuskan iya 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 tapi kalau yang tentang tempat sama tempat sama peristiwa yang menyakitkan itu nanti akan diingat nah boleh di di ulang kembali untuk pembahasannya monggo dok yang pertama ya kamu ngomong trauma itu ya trauma trauma itu pertama itu pertama itu itu pertama tapi gini ya ini aku bicara bahwa kenapa yang namanya psikolog dan psikiater itu sampai sekarang masih suka ngomong trauma-trauma itu gitu ya trauma masa lalu lah trauma ya lelayap pelajarannya itu diajarinya itu kok gitu ya jadi ini psikolog sama psikiater lah dia mereka itu itu membicarakan itu sesuai dengan pada saat yang namanya mereka mendapatkan pelajaran itu ya nggak apa-apa memang begitu itu ya jadi ya misalkan ngomong psikolog ya kita ngomong berwarna psikologi itu bicara mengenai trauma masa lalu luka batin lah apa gitu ya luka batin batinnya luka batinnya luka luka-luka modelnya apa gitu tapi gini saya saya bisa paham kalau yang 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 berbicara itu psikolog atau psikiater yang dalam pelajarannya sampai sekarang sampai sekarang ada ada yang namanya teknik-teknik yang namanya untuk psikoanalisa teknik apa namanya mengajak orang berbicara itu penting juga gitu ya dalam dalam artian dalam prakteknya psikolog dan psikiater itu memang memerlukan ngomongnya pasien itu kalau pasiennya bisu mutisem dia nggak bisa menyimpulkan apa-apa itu nggak bisa menyimpulkan apa-apa gitu itu dulu ada ya ada apa namanya pasien waktu aku masih koskap koskap itu istilah Surabaya koskap itu istilah Surabaya kalau di luar Surabaya itu ngomongnya koas koskap itu dulu dulu itu dulu tahun 80-an itu kalau bilang koskap atau DM DM itu dokter muda itu DM waktu saya koskap di bagian psikiatri itu bagian-bagian itu pasien-pasien itu kadang-kadang ngerjain kita itu pasien itu ngerjain kita dia tahu lah itu kalau jengkel ya benci atau mangkel sama koskapnya atau DM-nya itu dia pada saat dijadikan pasien untuk ujian mereka bisu diem gitu diem jadi kita itu tidak bisa mendiagnosa kelabatkan gitu ya tapi ya tapi pasien-pasien 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 itu mereka itu tidak kehilangan apa tidak kehilangan kecerdasan ngakali gitu enggak 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 apa namanya enggak kehilangan saya punya pasien waktu itu ada ini ceritanya ini aku cerita sedikit waktu aku koskap hari pertama hari pertama karena aku itu pindah dari hari pertama itu pindah dari penyakit dalam koskap dari penyakit dalam ke psikiatri nah di penyakit dalam itu karena habis jaga harus laporan gitu jadi pagi-pagi pagi-pagi yang seharusnya kita sudah ketemu dengan kepala pendidik apa namanya koordinator pendidikannya itu saya telat aku telat aku telat telat itu nyari tempatnya dimana tempat pertemuan itu tempat pertemuan itu dimana aku tolak tolak karena semua sudah masuk semua sudah masuk dimana terus ada ada perempuan 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 masih muda cantik cantik sewean tapi yang di bawah itu pakai sewek itu jari yang di atas baju biasa yang di bawah itu jari kelihatannya dia ya biasa-biasa saja terus tanya nggolai 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 konconnya ya DM cari cari temannya ya DM aku ya langsung oh iya mbak dimana oh sudah masuk DM sampai nanti dimarahi sama Stella anak dokter Stella yang di dalam wah ini itu ya nah kan aku waktu itu aku penasaran ini siapa ini orang ini tak tanya itu lulu sudah sampai ini siapa gitu aku bidadari wah pasien ini ini pasien ini ngaku bidadari gitu ya ngaku bidadari ngaku bidadari bidadari iya widodari aku gitu oh pasien ini pasien itu tapi kan aku masih bingung ya cari terus iya pasien aku aku ini widodari oh widodari sambil aku nyari-nyari tempatnya itu lah jenengnya siapa mbak itu ngawang wulan gitu ya wid ngawang wulan ngawang wulan terus lho aku Joko Tarup lho sampe Joko Tarup langsung dicium aku diambung gitu dicium nyiumnya mangap gitu ini kena mulu kena pipiku maap waduh 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 dicium melayu aku waduh digeragoti ya itu dicium aku aku lho dia nanya aku dan aku aku Joko Tarup lho Joko Tarup langsung dicium aku Melayu dan dia ingat terus dikejar aku itu aku dikejar jadi dia itu mau ngerjain aku terus gitu aku tahu aku mau dikerjain itu jadi pasien psikosa dalam hal ini waktu itu psikosa dia tidak kehilangan cara ngerjain gitu enggak aku mandi itu ya kan aku jaga mandi itu di gedor-gedor apa ini aku itu ya aku kenal namanya itu ada apa gitu aku melok aja terus aku bengok-bengok aku lihat itu ngeluarin kepala ku hei dimana-mana itu ya yang ada itu Jokotarup ngintip Nawang Mulan Nawang Mulan ngapain ngintip Jokotarup gitu oh iya iya gitu nah ini ya pasien ini buinter cerdas loh anak ini cerdas nah pada saat dia tuh jengkel gitu kalau dipakai sebagai ujian dia bisu yang tadinya cerewet dia buisu gitu ya ya bukan aku yang ujian temenku yang ujian terus kemudian selesai ujian itu tak tanya eh lah kok ditanya kok tadi diem aja biar biar cek kapok biar gak bisa mendiagnosa lu ngerti dia itu gitu dia tuh ngerti gitu dia tuh ngerti dia tuh pasien kawaan lah gitu sampai aku keluar dari bagian itu dia masih dirawat disitu karena belum sembuh gitu ini ini contoh ya nah maksudnya itu Cak menggali menggali apa namanya menggali menggali apa yang ada di di benaknya atau apa yang menjadi pola pikirnya itu itu penting untuk mendiagnosa gitu ya untuk penting untuk mendiagnosa nah untuk mendiagnosa itu penting lah sekarang nah makanya lama itu ada yang nanya psikoanalisa psikoanalisa wong diajak ngomong ngalor ngidul ya bukan ngalor ngidul ada poin-poin yang harus dibicarakan pada sesi psikoanalisa nah yang perlu dicatat psikoanalisa itu dikembangkan dari teorinya Freud Freud Mbah Freud Mbah Freud itu Mbah Freud itu Sigmund Freud apakah Sigmund Freud itu berjasa? iya berjasa bagi siapa? bagi psikolog dan psikiater iya gitu psikolog dan psikiater karena apa? ya karena yang namanya psikoanalisnya Freud itu ya disusun atas filsafatnya Freud Freud itu menyimpulkan segala sesuatu itu dari perenungan dari filsafat bukan atas bukti gitu yang pertama ya waktu itu orang belum ada yang tahu cara kerjanya otak seperti apa gitu ya cara kerjanya otak seperti apa orang nggak tahu yang ada adalah ya itu apa namanya apa orang ngomong apa terus kita mengira-ngira kesimpulannya apa gitu ya itu itu adalah zaman itu Sigmund Freud itu betul-betul merenung merenung mengikir gitu misalkan kan sekarang gini pertanyaannya kenapa laki-laki kebanyakan laki-laki suka perempuan kebanyakan perempuan suka laki-laki gitu dan itu yang namanya Freud itu melakukan jumping conclusion kalau ada laki-laki seneng laki-laki berarti sakit itu itu Sigmund Freud itu Sigmund Freud itu liberal dalam segala hal kecuali dalam urusan seks kenapa pacar karena semua semua teori Freud itu didasarkan atas dikotomi apa namanya dikotomi seksual laki-laki dan perempuan misalnya kenapa laki-laki perempuan itu kok seneng laki-laki karena perempuan itu benci sama ibunya benci dia itu sama ibunya kenapa benci karena ibunya itu menguasai bapaknya lo ngarang itu ngarang 100% ngarang tapi itu dipegang hampir 100 tahun dan sekarang masih banyak itu yang pebang jadi laki-laki itu perempuan itu akhirnya seneng laki-laki karena dia benci sama ibunya gitu dan sejak lahir perempuan itu cemburu sama laki-laki iri kenapa laki-laki punya penis aku kok enggak lo gitu lo itu ngarang itu siapa namanya siapa Freud itu ngarang yang namanya penis invite iri akan punya penis itu jadi perilaku perilaku perempuan perilaku laki-laki itu didasarkan atas dikotomi jenis kelamin tadi itu makanya Sigmund Freud itu tidak kenal jenis kelamin interseks itu enggak kenal yang ada ya laki-laki sama perempuan itu itu Sigmund Freud nah biologi kemudian reveal atau apa mengungkap bahwa jenis kelamin itu tidak dua jenis kelamin itu ya seperti hitam bukan seperti hitam dan putih tapi seperti abu-abu itu abu-abu antara hitam dan putih spektrumnya luas itu ada yang namanya apa namanya apa ada yang namanya interseks itu nah nah Freud ini tapi tapi ya yang namanya ilmunya Freud ini jadi pegangan lama jadi ada ada manfaatnya itu manfaatnya apa lu ya dipakai cari duit lah untuk psikolog dan psikiater dan itu dipakai pegangan untuk menolong orang yang sakit jiwa waktu itu ya waktu itu ya waktu itu mereka mereka itu menganggap yang namanya jiwa itu adalah bagian yang terpisah dari yang namanya tubuh ini gitu ya raga gitu itu 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 yang namanya nah itu yang namanya apa filsafat Freud psikoanalisa nah psikoanalisa sendiri itu ya ini mumpung mumpung aku mau ceritakan betapa absurdnya ya psikoanalisa itu psikoanalisa itu sendiri dikembangkan Freud karena dia menemui kendala pada pendapat awalnya gitu jadi Sigmund Freud itu sebetulnya dosen anatomi dia itu dia itu dosen anatomi ya dan anatomi terus kemudian dia itu di zaman itu ya zaman sebelum Freud itu zaman sebelum Sigmund Freud itu ada yang namanya histeria histeria itu itu kalau dalam bahasa psikologi dan psikiatri sekarang itu reaksi konversi gitu dia itu histeria jerit-jerit perempuan jerit-jerit terus pingsan kejang-kejang gitu ya tapi itu enggak apa-apa itu itu sebetulnya ya meremnya itu rapet dibuka matanya enggak bisa itu itu namanya histeria nah histeria dinamakan histeria karena karena waktu itu orang-orang Eropa dokter-dokter Eropa orang-orang Eropa atau psikolog Eropa itu menganggap ini hanya terjadi pada perempuan maka dikasih nama histeria tau kan histeria histeria itu histeru kalau kamu tahu histeru histeru itu rahim itu uterus itu rahim histeru gitu ya histeria jadi dokter-dokter zaman sebelum Freud itu berkesimpulan perempuan-perempuan yang histeria itu ganggu yang histeria itu hanya terjadi pada perempuan dan perempuan itu yang 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 masalahnya adalah pada rahimnya pada uterusnya pada histerunya gitu ya makanya kesimpulannya berarti uterusnya atau rahimnya panas alias anget makanya kalau itu netizen rahimku anget kamu itu histeria ya rahimku anget gitu ya itu itu histeria nah kesimpulannya rahimnya panas supaya adem dialiri air jadi kalau ada orang histeria waktu itu dipegangi dipekangkang terus kemudian divaginanya dialiri air dingin supaya uterusnya anget gitu yang anget tadi supaya uterusnya dingin histerianya nggak ada nah kesimpulan ini ya kesimpulan ngarang juga itu 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 kesimpulan ngarang gitu nah Freud itu Freud itu apa namanya meragukan menyaksikan kesimpulan atau diagnosa atau kesimpulan dokter-dokter waktu itu gitu ya itu bagi dia ini mesti ada sesuatu loh ya itu ya sesuatu yang nah kemudian Sigmund Freud itu dengar-dengar ada teknik yang namanya hipnotis gitu ya akhirnya dia memburu jagoan jagoan apa dokter yang bukan dokter apa namanya jagoan hipnotis gitu ya di luar negerinya dia gitu nah setelah belajar hipnotis dia yakin banget bahwa yang namanya histeria itu bisa di di apa disembuhkan dengan hipnotis gitu ya dia yakin banget gitu nah keyakinan juga enggak ada buktinya gitu itu dia dia meyakini itu tanpa bukti apapun gitu setelah dia belajar satu tahun belajar hipnotis itu belajar hipnotis ya kayak uya-kuya gitu ya hipnotis gitu ya dia pulang terus kemudian dia membuka mempraktekan hipnotis itu sampai dia itu terus kemudian dimusuhi oleh temen-temannya termasuk oleh dekan dan rektornya dilarang dia ngajar dilarang praktek di rumah sakitnya tapi dia pantang menyerah dia itu buka praktek di rumahnya sendiri gitu di rumahnya gitu ya gitu nah itu terus kemudian nah dia menghipnotis pasien-pasien itu gitu nah dalam tekniknya menghipnotis itu kan dia ketemu gini ya tetap mata saya gitu ya tetap mata saya gitu kan seperti itu orang hipnotis gitu nah dia menemui kendala dia ini flamboyang orangnya ya berewok nganteng tinggi kaya raya gitu ya status sosialnya tinggi gitu ya jadi banyak pasien-pasiennya dia yang jatuh cinta gitu nah ini dia menemui kendala ini wadah ini repot ini gimana caranya ini akhirnya dia menemukan cara gimana kalau pasiennya tidak menghadap aku pasiennya mungkur gitu jadi pasien iya pasiennya membelakangi Sigmund Freud pasiennya menghadap sana Sigmund Freud di belakangnya sambil nanya-nanya nah itu makanya itu yang namanya itu awalnya psikosa nah teori teori tentang dikotomi itu loh dia itu menggali dari mimpinya pasien coba dari mimpinya pasien pasien itu mimpi apa dicatat terus disimpulkan lah sama yang namanya Sigmund Freud ini jadilah psikoanalisa itu itu dipegang lama oleh dokter-dokter itu itu untung SKF tidak cabul kata siapa Sigmund Freud itu cabul Sigmund Freud itu cabul sampai dia itu dapat julukan si cabul itu orang tua yang cabul itu iya dia itu dapat julukan si cabul siapa namanya Freud itu ini ada yang untung Sigmund Freud tidak cabul lah kata siapa Sigmund Freud itu dijuluki si cabul gitu gitu ya nah akhirnya Sigmund Freud itu menafsirkan mimpi gitu menafsirkan mimpi psikoanalisa itu menafsirkan mimpi mimpi ditafsirkan bedanya adalah tafsir mimpinya Freud itu tentang mimpinya orang itu merupakan gambaran dari masa lalunya gitu ya itu kalau Ibn Musirin kan beda kalau Ibn Musirin itu menafsirkan mimpi itu mimpi adalah gambaran masa depan itu tapi sama-sama menafsirkannya gitu ya nah itu itu menafsirkan sama-sama menafsirkan nah ilmu ya ilmu apa namanya ilmunya Sigmund Freud itu dipegang orang banyak orang ribuan orang ya ribuan orang ribuan orang ribuan orang dalam hal ini psikolog dan psikiater supaya mereka punya pegangan gitu mereka punya pegangan jadi ya mereka bukan hanya histeria gitu ya bipolar depresi semua itu dipegang secara yang namanya psikoanalisi jadi orang depresi itu ini karena masa lalunya gitu ya karena dia itu ditekan pada pasal anak-anak dia mengalami trauma pada anak-anak sehingga dia depresi gitu ya padahal yang namanya depresi itu kamu kamu itu dari kecil hidup depresi ya depresi aja gitu ya bahkan kalau kalau apa namanya kondisimu itu istilahnya bagus itu malah merugikan bagi orang depresi gitu kayak aku dulu gitu ya apa ini kekuranganku ini aku anak ewang sugi lah aku ini dokter aku nggak kekurangan apa-apa wah aku kok gini gitu itu malah merugikan merugikan jadi kondisi-kondisi yang berlimpah itu advantage pada umumnya itu privilege itu malah memberikan kerugian pada penderita-penderita depresi dan pada awal tahun 80 ya awal 70-an akhir ada seorang penderita bipolar yang meminum obat yang berbahan litium gitu bipolarnya hilang sama sekali gitu ya gitu Bipolarnya itu hilang setelah dia mengikuti sesi psikoanalisa 20 tahun tanpa hasil gitu ya gitu lah mendadak ajalah apa artinya psikoanalisa menelan preparat litium langsung orang bisa bagus gitu ya sejak saat itu yang namanya obat-obat anti-depresi awal 80-an itu terus akhirnya kita makin paham uh lah ya gini ya yang sebenarnya yang namanya mental itu mental itu adalah adalah hasil kerja otak kita gitu ya mulai paham orang itu awal awal 80-an itu ini ini apa mas togok ini minum litium lah prasamu litium itu baterai apa ini ngapur raih ngapur raih ya padahal kalau makan seng itu zed and zing itu lah apa sampai nanti geragoti apa jenengnya kanopi carport ya ndak gitu kalau kita itu bilang preparat seng zing itu ya zek tikit bukan lantas makan seng gitu geragoti apa jenengnya kanopinya carport ya ndak gitu ya nah itu itu yang namanya awal awal tahun 80-an itu akhirnya orang dokter dokter saintis dalam hal ini dapatkan gamit sedikit lengkap tentang yang namanya mental health gitu ya kesehatan mental jadi sebetulnya bukan kesehatan jiwa karena jiwa itu enggak ada yang ada yang mental gitu ya kesehatan mental mental itu adalah bagian dari cara kerja otak kita gitu nah kalau dulu orang bilang bahwa yang punya jiwa itu cuman apa namanya manusia binatang lah kata siapa lah obat-obat jiwamu ya obat-obat sakit jiwamu itu dicobakan ke binatang kok setelah binatang bekerja baru dicobakan manusia itu kan menggambarkan bahwa cara kerjanya itu ya sama tubuh kita dengan tubuhnya binatang percobaannya pada binatang gitu ya binatang selain manusia nah itu nah nah yang namanya trauma itu khas psikoanalisa gitu ya psikoanalisa misalnya itu ya yang menteri tak depresi itu loh orang-anaknya orang kaya dari kecil kecukupan bahkan dia itu enggak pernah loh dia itu dikasarin oleh siapapun ya dia depresi ya depresi aja gitu ayo kamu mau ngomong apa ngomong trauma ini trauma lambin muswek ya gitu nah mana trauma ngomong dia aku itu enggak menderita trauma apapun gitu ya aku paham saya psikolog psikiatra mencoba menggali trauma apa yang ada di masa laluku gitu lah aku menjalani semua itu dengan kesenangan gitu seneng gitu ya misalnya akhirnya ya aku itu di apa ya istilahnya dieksploitasi karena aku hafal Al-Quran tapi aku ngerjain balik gitu trauma apa gitu aku itu enggak pernah merasa ditekan guruku kalau ngerjain guru tiap hari gitu ya ya mamaku juga galak tapi mamaku lebih ku kerjain tiap hari daripada dia marah-marah gitu ya jadi marah-marahnya emang sengaja jadi kalau aku dibilang trauma masa lalu trauma apa aku enggak punya trauma gitu enggak ada luka batin luka batin apa enggak ada aku punya luka batin gitu ya apa enggak ada jadi orang itu bingung melihat itu nah tapi ya zaman itu psikolog dan psikiater itu kan ya berpegang pada ya tadi psikoanalisanya wah aku sampai capek aku ikut sesi psikoanalisa ngomong berat ini ya aku tetap tapu ayah lambin ini ya tapi lah aku ini memang cari cari pertolongan ya artinya aku paham aku ini aku depresi gitu ya paham gitu ya paham gitu ya paham aku itu melulus dokter kok ya aku aku paham gitu ya paham gitu aku harus cari cari ahlinya itu ahlinya ya psikolog sama psikiater tapi ini kok nggak cocok dia itu ngomong gitu ya ngomong apa tuh ya orang-orang itu ngomong sampai sebetulnya waktu aku ikuti sesi psikoanalisa itu itu aku tetap sawat sandal lagi ngomong tapi mereka kan memerlukan itu jadi aku itu ada posisi dilema kalau aku ini nggak datang itu salah karena aku memerlukan apa namanya memerlukan advice dari ahlinya tapi datang itu kok nggak cocok sih gitu ya gitu nggak cocok gitu nah setelah makin lama makin paham cara kerja otak memahami neuroscience gitu ya 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 memang yang namanya berbicara let's talk gitu ya seorang seorang depresi berbicara itu itu penting gitu ngomong aja lah itu penting gitu lah persoalannya kalau psikoanalisa kamu tuh danya macem-macem wuh ikut duengkelin banget gitu tapi tapi itu sebagai pegangan iya pegangan pegangan psikolog dan psikiater gitu nah yang lebih jengkelin lagi bukan psikolog bukan psikiater tapi itu apa namanya itu motivator motivatoran motivacot gua karu-karuan itu ya kocang koceng itu ngerti kok kocang koceng itu dikaskut kok ngerti-ngerti dia nggak paham ilmunya dia nggak pernah belajar gitu ya ngomong sakkarep-karep luka batin lah terus kemudian apa trauma masa lalu lah gitu sekarang itu misalkan ada yang tanya misalkan pelecehan seksual gitu ya pelecehan seksual itu yang seperti apa gitu kalau kemudian kalau misalnya pelecehan hampir semua orang dilecehkan hampir semua orang dilecehkan pernah dilecehkan apakah semua terus mengalami gangguan nggak pelecehan seksual itu bagian dari kehidupan kita kalau dulu itu nggak apa-apa gitu wajar paling ya ibunya ngomong gitu sudah lain-lain jangan dekat-dekat orang itu gitu kalau sekarang bisa panjang ceritanya gitu nah itu makanya itu nah sekarang kalau psikolog psikiater ngomong begitu ya masih nggak apa-apa gitu tapi ini bukan psikolog bukan psikiater ngomong luka batin lah ya apa mana trauma masa lalu lah gitu apa itu trauma masa lalu yang mana gitu misalkan kalau kita ngomong memang trauma masa lalu trauma dia ditekan oleh gurunya lah tanya itu gurunya punya berapa murid itu itu berapa murid itu terus yang begitu berapa kalau begitu cuman dua ya kebetulan aja yang lain nggak apa-apa kok gitu kalau pikirannya waras itu ya itu oh pikirannya waras itu gurunya melecehkan seksual dia semua muridnya dilecehin sama dia kok gitu oh terus yang gila cuman dua ya itu kebetulan aja bukan gara-gara gurunya gitu ya cuman pada saat di apa namanya pada saat digalib dia itu waktu kecil pernah dilecehkan lo yang dilecehkan ratusan orang yang gila cuman satu gitu yang terganggu mentalnya cuman satu ya kebetulan aja gitu bahwa itu merupakan masa lalunya dia iya gitu apakah itu penyebab enggak gitu bukan bahwa kalau aku ini aku merasa dilecehkan itu ya banyak juga sih gitu banyak juga dilecehkan dalam artian gini ya anak safan sindrom dan autis itu kan yang satu sering di apa namanya dibully rentan dibully dan rentan di eksploitasi gitu kalau aku ya di eksploitasi ya bisa-bisa siapa yang meletasi? keluarga aku, mamaku disuruh ngaji gitu ya ditepui jengkel banget aku saat ini ngaji ditepui ngaji ditepui jengkel aku dulu itu tapi tapi itu bagian dari bagian dari kehidupan sehari-hari ku dan itu seringkali aku malah gawe-gawe membuat orang lain marah gitu ya orang orang jengkel, orang ketawa gitu jadi ya aku enggak pernah merasa punya trauma disimpulkan sama psikaterku itu berarti kamu itu punya trauma trauma apa? gudulmu trauma aku itu enggak pernah merasa itu menekan batin ku itu enggak pernah lah diam mereka itu orang-orang itu menyimpulkan memaksa ini loh yang membuat kamu depresi lu lah jengkel ya gitu-gitu ya waktu itu ya tahun tahun lapan puluhan tahun lapan puluhan itu dokter itu jarang enggak tahu itu enggak jarang yang tahu yang namanya depresi itu apa gitu yang namanya depresi itu kamu punya kayak apa namanya luka batin luka apa? kalo melukai batin orang iya aku ini aku enggak punya luka gitu lelah aku melukai perasaan orang setiap hari perasaan aku ya meskipun enggak sengaja tanpa didesain terus akhirnya kecelakaan lah aku itu bikin orang lain marah gitu ya sampe ya guruku itu kan ya gak ada lah guru yang enggak marah sama aku itu enggak ada gitu ya SD, SMP, SMA itu semua marah aku sudah waktu SMA itu sudah paham sih ini kayaknya yang bermasalah ini aku loh kenapa? semua orang itu marah sama aku tapi masalahnya apa ya? aku enggak ngerti gitu itu ya jadi ngomong luka batin aku udah tak apa aja aku lambin ngomong luka batin tak apa namanya gitu ya itu jengkel gitu karena itu tidak cocok dengan yang aku alami gini loh aku itu mengalami sendiri terus kemudian waktu itu ya tahun 86 itu ya waktu 86 itu aku baca banyak buku ya baca banyak buku ya baca banyak buku tentang orang-orang yang depresi Winston Churchill lah terus kemudian Abraham Lincoln lah Marlene Monroe lah itu orang-orang depresi semua tidak ada kesamaan disitu banyak perbedaannya gitu misalnya apa namanya Abraham Lincoln itu tidak pernah tersenyum tidak ada tersenyum gitu dia itu sedih sepanjang sepanjang hidupnya tidak ada senyum tidak ada kegembiraan dalam hidupnya itu bahkan sampai yang namanya Abraham Lincoln itu nulis di bukunya kalau seandainya kesedihanku itu dibagikan dengan sama rata ke seluruh orang di dunia maka tidak ada orang tersenyum di dunia itu dia menggambarkan betapa sedihnya dia itu luar biasa tapi kalau kita melihat orang-orang depresi yang lain seperti Marlene Monroe ketawa ketiri cengar-cengir gitu ya itu guyang-guyu lah gitu ya jadi banyak orang yang depresi itu gembira dan sekarang kita paham bahwa orang yang orang depresi itu bisa gembira dan depresi pada saat yang sama ya itu nah terus luka batinnya nang di wong gembira wong tapi tapi mereka itu mencoba menggali mencari pada suatu titik kita itu ditekan itu sebagai luka batin dia itu mengambil kesimpulan jumping gitu ya melompat jumping conclusion bahwa itu loh kejadian itu yang membuat kamu gitu gitu itu bayangin aja ya berarti kamu itu depresi gara-gara kamu dulu itu disuruh ngaji tiap hari lho apa itu ya itu kan jumping conclusion itu 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 adalah itu adalah karena kamu tidak nyaman dengan ngaji tak bilangin aku itu ngaji dengan sukarela gitu enggak ada aku itu menikmati gitu ya menghafal Quran itu menikmati gitu ya membully artinya itu juga menikmati gitu ya ngece-ngece itu juga menikmati tidak ada itu tidak ada tidak ada aku merasa tertekan apa ditekan menghafal Al-Quran itu enggak itu ya memang zaman dulu itu memang ya memang 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 atau apa namanya orang anak ngapalin Al-Quran itu yang jaga itu pakai rujinya sepeda itu loh ya rujinya sepeda itu salah ditotok tangannya tapi semua orang digituin memang itu enggak aku bukan hanya aku saja semuanya dituduhi gitu kalau yang dituduhi 100 orang yang depresi satu itu enggak bisa dipakai kalau yang dituduhi 100 orang yang depresi 90 ya bener berarti dituduhi tangannya itu mengakibatkan depresi gitu ya itu tadi pada saat itu aku jengkel gara-gara yang namanya disebut luka batin dan dan trauma tadinya enggak cocok loh aku tuh tidak merasa dan dia ngotot bahwa itu persoalannya gitu kamu harus damai dengan dirimu lambemu kapan aku tuh pernah bertengkar dengan diriku kok aku tuh suruh damai itu loh gitu ya kamu harus damai dengan dirimu wong ini ya tak lakban lambini cuma lah jadi psikiatra sama psikolog maksudnya aku ngelakban lambini dengan tempat praktek itu ada di perkara polisi gitu ya woi aku lumayan mesu-mesu woi saya ingin kontakkan dok ya 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 apa namanya ada ada sih saya saya juga beli dok jujur ini saya beli ini apa ini tapi ya punya itu psikolog apa motivator itu enggak ini psikiater dia dia psikiater dia lah iya memang gini loh psikiater psikolog itu dia mempelajari itu dan itu adalah bagian dari bagian dari bagaimana dia mendiagnosa itu itu ya itu itu bagian jadi kalau yang bicara begitu itu psikiater aku masih bisa paham kenapa lo psikiater ku sama psikolog ku dulu ya gitu gitu aku bisa paham gitu nah kalau kamu misalnya kalau seandainya psikolog dan psikiater itu terus kemudian dia itu mengganti kiblatnya terus mempelajari biologi murni biologi gitu ya murni biologi ya tentu beda gitu tentu beda kalau dia itu masih mempelajari psikoanalisa itu masih menjadi pola pikir umum bagi psikiater dan psikolog jadi ya ya enggak apa-apa gitu ya ya udah gitu cuman ya 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 luka batin oke aku sekarang nanya kesimpulanmu yang dia bilang disitu luka batin itu apa coba dalam beberapa kalimat sampaikan ayo ada beberapa babnya dok ini disini banyak sampai ada mindfulness juga ya ya aku sekilas itu mau aku semocok itu itu bukul suwe bukul awas itu sudah gitu kenapa dok coba itu tahun 2 ini baru ini baru ini ini terbitnya ini tahun 2000 seke seke bentar ya dok aku belum tahu 2022 kemarin dok dok 2022 kemarin dok tahun yang baru itu oh itu bukan itu punya orang Indonesia yang orang Indonesia iya oh iya tapi orangnya nanti nanti tak di ewa aja jangan jangan kasihan nanti bukunya nanti jangan ini relasi tapi relasi ya itu makanya luka batin batin perasaanmu itu batin apa gitu ya itu tapi ya kalau itu yang namanya psikolog psikater iya nggak apa-apa sih gitu ya itu ya memang cara kerja mereka mendiagnosis gitu mereka itu mempunyai cara untuk mendiagnosa itu wah ini ada ini ada ada bu direktur bu Ida Ayu oh iya bu direktur selamat malam bu direktur gitu ya ya jadi luka batin sekarang itu luka batin itu itu out of date lah makanya kalau kalau misalnya mereka itu terus beralih pada yang namanya biologi makanya sekarang itu ada yang namanya biopsikologi biopsikologi itu psikobiologi gitu ya ya itu kalau ada tanya apakah pesiku analisa sudah nggak relevan iya sudah out of date itu itu sudah out of date itu nah sekarang kalau kita ngomong kalau misalkan dokter ngomong luka batin ya nggak popo lah ya seperti ahli agama ngomong wakil nggak popo gitu ya masuk ahli agama terus kemudian supaya kita apa namanya kita minum obat ya nggak lah ahli agama ahli agama itu kalau ada orang sedih disuruh berdoa gitu itu ya kan itu ya itu sampai sekarang orang-orang nulis agama itu ya nggak berdasarkan biologi ya sama gitu ya nggak popo gitu ya itu jadikan hiburan aja ya nggak belian agama-agama itu nggak apa-apa juga kamu kalau beli agama itu untuk lucu-lucuan nggak apa-apa bagus memang duitnya dokumennya gitu ya buku eh buku itu tidak ada buku yang jelek gitu ya paling nggak lu bener tidak ada buku yang jelek manfaatnya selalu ada bagiku paling tidak habis baca mesok-mesok itu sering gitu ya cuancok buku apa itu ya itu manfaatnya jadi habis baca buku mesok-mesok jangkrik buku apa itu itu manfaatnya itu jadi sembarang buku tak baca iya bener itu aku kalau ada buku baru tak baca meskipun ya ya manfaatnya ya itu tadi untuk 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 mesu-mesu buku apa gitu tapi nggak apa-apa tak baca tetap itu itu ibu ibu wajah percaya dokter ke ustadz waduh 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 itu dok sama cita itu loh waktu itu kan sering denger sama ibu terus ibu itu one day dokter itu mesok terus mama itu bilang gini lho ustadz mesok lho 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 kok nggak ngomong itu ustadz sedang kesurupan lho lho kesurupan lho lho itu ustadz sedang kesurupan lho 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 tapi waduh 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 karena ada pikirannya selama ini anak bebek lho ini ada pertanyaan ada pertanyaan bagus apakah yang namanya depresi apa olahraga itu bisa mengurangi depresi ya tadi itu ada pertanyaan sekitar sekitar iya tidak ada cara yang tidak ada cara yang benar atau cara yang salah menjalani depresi enggak ada enggak ada seperti apa olahraga lah enggak olahraga enggak penting kalau dengan jilat setir mobil kamu merasa nyaman gila setir mobilmu enggak apa-apa enggak perlu enggak apa enggak jilat seneng gitu ya itu ya enggak ada enggak ada tidak ada rumus tertentu untuk menjalani depresi kalau kamu merasa nyaman dengan menjalani satu hal dan depresi itu menghilang jalani aja itu ya dok nah jangan lupa kalau depresi itu datang apa apa indikator kalau kita merasa depresi indikator kalau kita merasa depresi itu apa lulah aku tahu ngomong yang gejala-gejala depresi gitu ya depresi kan pernah pernah ngomong gitu merasa sedih merasa tidak berguna merasa gendeng aku itu merasa gendeng aku gendeng aku dan aku mencari bukti bahwa aku ini benar-benar gendeng gitu ya otak aku enggak karu-karuan aku gendeng ini kenapa aku merasa di dalam kepalaku ada manuk perenja aduh ini ada burung perenja wala ini wah aku gendeng terus kemudian mencari bukti-bukti yang lain yang bahwa aku ini gendeng tapi kan aku doktor waktu itu kan sudah kuliah sudah lewat sudah lewat bahwa yang namanya psikosa itu kalau aku itu kehilangan realita aku enggak kehilangan realita tapi aku gendeng bayangin aja jadi orang depresi itu berkutat dengan dirinya sendiri nah padahal aku ini aku ini enggak punya teman temanku ya buku untungnya 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 temanku itu enggak cerewet buku gitu ya jadi kalau ada orang cerewet aku dita pesawat pesawat ada pertanyaan lain oke ini dari teman-teman ini sih apa film itu enggak relate sama sekali ya ciri-ciri sama kenapa ini udah pernah di pernah dijawab sama dokde sih apakah nonton film blue dapat mengganggu kesehatan mental enggak ada oh enggak ada itu enggak ada hubungannya itu dalam banyak dalam banyak kasus itu membantu hiburan wah hiburan itu itu beneran itu itu menghibur itu bahwa yang namanya nonton film purno itu berpotensi kecanduan lah iya sama dengan nonton drakor lah main game online lah ada potensi kecanduan itu ya nah ya kalau yang namanya kecanduan ya enggak bagus itu ya nonton drakor oke lah ya tapi kalau kecanduan sampai ngamuk-ngamuk sama orang itu ya itu namanya ong keblek gitu ya itu sama kecanduan game online sama kecanduan film purno ya sama jeleknya gitu nah lagi dok ini dok ini nah ini ini yang kerennya dok jadi bener inner child itu enggak ada ya dok ya trauma masa kecil tuh loh dok yang inner child apa tuh ya trauma makanya loh trauma masa kecil sekarang itu gini loh ya iya itu inner child inner child wah apa namanya itu inner child ku wah ya itu itu menghubung-hubungkan sekali lagi sekarang ya kembali pada yang namanya memory gitu ya memory kita jangan jangan terlalu percaya dengan memory itu bayangin aja ya bayangin aja memorimu ya misalkan memorimu ya yan ya dalam satu tahun bergeser 50% begitu dua tahun berarti bergeser 75% itu tiga tahun berarti 75% ditambah 37,5% bayangin aja bayangin aja kalau memorimu tentang masa anak-anak digali oleh seorang psikolog akurasinya berapa coba zero iya gitu jadi memory itu ilusi bener itu ada memori itu ilusi gitu kebanyakan kecuali ada orang-orang gendeng yang memorinya itu memori fotografik gak bergeser sedikitpun itu Iya gitu Makanya jadi kalau Bayangin aja Orang umur 20 Ditanya memorinya tentang Masa kanak-kanak TK Loh, apa itu Bayangin aja itu Kita mau menggali yang namanya Tadi ya, inner child lah Apa lah gitu Ya itu yang Jadi akhirnya yang pertama Seseorang mengambil Kesimpulan yang sama Dari pengolahan data Palsu Data palsu Bayangin aja Kamu waktu anak-anak Kamu dulu dimana Saya di boarding school Boarding school itu bahasa Inggrisnya pesantren Boarding school Saya di boarding school Bayangin aja anak pada saat Di pesantren umur 7 tahun Sampai 8 tahun Ditanya Pada saat dia Pada saat dia Berumur 20 tahun Bayangin aja Bayangin aja Jadi yang namanya Psikolog dan Psikiaternya itu Mengolah data Palsu Nah karena cara kerjanya adalah Omongan yang disampaikan oleh Oleh pasien itu Dianggap omongan yang jujur Atau paling tidak menandakan sesuatu Mempunyai makna dari Dari apa Dari cara kerjanya Kemudian disimpulkan Nah itu Yang 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 jadikan persoalan Jadi ya itu tadi Inner child Laupo Gitu ya Loh lah aku ini Dari waktu kecil ya Lebih suka Membully orang lah Daripada dibully Gitu ya Gitu ya Terus apa Gitu Ini kalau gambarnya Inner child Tidak Tidak Garing Tapi ya Sekali lagi ya Sudah paling benar ya Sudah paling bagus Itu ya Bahwa kalau kita mempunyai Gangguan kesehatan Atau gangguan kesehatan mental Ya menemui ahlinya Ahlinya itu siapa Ya psikiater sama psikolog Itu sudah benar Itu ya Itu sudah paling bagus Itu ya Bahwa terus kemudian Apa namanya Psikolog sama Psikiaternya bilang Udah lah Kamu ikhlas Oh ya kamu Sial aja Ketemu psikolog sama Psikiater yang gitu Itu Ya itu Banyaknya disuruh ikhlas Terus disuruh bersyukur Alah Waduh Ya sialah ikon Ya itu Itu Yang tidak ada Itu Ya yang kalau Kalau yang ngomong begitu Itu motivator Itu ya Wajar Itu Kita harus Berdamai Dengan Diri sendiri Wah Gak pernah berantem Sama diriku Lapa berdamai Mindfulness 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 Kaya yes yeso Ayo Mindfulness Ya 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 Di kongkong itu Semele Wah Enak men ngomong Semele Wah Ya gitu Itu jadi Harus Harus Anu Harus Apa namanya Iya Gitu Ya Ada banyak hal Ada banyak hal Yang kelihatannya Kelihatannya itu Wise Apa namanya Apa namanya Bijaksana Tapi Penuh jebakan Penuh jebakan Kalau Kamu sudah Nonton Film The Flash Gak Gitu Udah Flash yang itu Toh Ya Udah Nonton Udah The Flash Itu ya Ya Dia bilang Mau memperbaiki Masalah Bukan Iya Itu semua orang Ya punya Keinginan itu Kalau kamu Kepingin itu Selalu Apa namanya Apa namanya Apa namanya Kepingin selalu Apa namanya Yang kembali mencapai Tapi ada kata-kata Yang diulang-ulang Itu bahwa Tidak semua Persoalan itu Ada Ada solusinya Nah itu Kamu Harus Menerima Gitu aja Melepaskan Gitu aja Loh ya Scientist Gak boleh gitu Gitu Loh ya Pendelik Scientist Gak boleh gitu Kalau belum berhasil Ya dicampai Berhasil Gitu Ya Itu Ya Ya Film sih ya Itu Namanya film Yang jengkeling juga Gitu Mari Pertemu Ketemu masa Di dunia lain Ketemu Batman Yang Michael Keaton Gitu ya Waktu balik Ben Aventnya Jadi George Clooney Tapi Sebetulnya Ini adalah Sama dengan Apa Spider-Man Yang Apa No Way Home Itu ya Loh ya kan Tiga Spider-Man Ketemu Itu ya Tiga Spider-Man Ketemu Ya itu Ini sama Itu Batman-nya itu Batman-Batman Yang main di film Loh Kalau kamu waras Ini adalah Pertunjukan Tidak ada Sain Apapun Disini Bayangin aja Sain Garis waktu Macem-macem Itu disamakan Dengan spageti Jengkelin banget Ya itu Ya tapi ya Ya ada manfaatnya Aku kalau nonton Film kayak gitu Mesu-mesu Enggak karu-karuan Cuancuk Apa Sudah Ngomong kuantam Kuantum Kayak yes Yes Gitu ya Itu ya Superman-nya semua orang Christopher Reeve Ada lah Semua Sampai ketemu Nah iya film Ketemu film Gitu ya Superman-nya zaman dulu Aja Superman Oh iya Oh betul itu 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 kan sama dengan Ya itu Hiburan Ya bener itu Hiburan Tapi kalau Kemudian kita ngomong Mekanika kuantum Multiverse itu Terus kemudian Pegangannya Marvel sama DC Loh Gendeng Lagi pula ya Wes gak usahlah Kamu itu ngomong Namanya Mekanika kuantum Mekanika kuantum itu Konsumsinya Orang yang IQ-nya 150 ke atas Kalau kamu dibawas Gak usah ngomong Einstein aja gak suka Loh Eh gak nyanda Loh Gak nyanda Einstein aja loh Gak suka Einstein itu orang pinter IQ-nya di atas 170 Einstein itu Itu Dia tuh Gak mau Wadah ya Dia termasuk Proper Mekanika kuantum Tapi dia bilang Mekanika kuantum itu spooky Serem Dia gak suka Ini lah Di timeline lah Ngomong kuantum Kuantum Ngerti-ngerti Oh gitu Kuantum Apalagi terus Ya terus Belajar mekanika kuantum Atau teori kuantum Itu Dari film DC Doctor Strange Wah ini film apa itu Film apa itu Interstellar Oh lah Genteng Interstellar itu loh Loh Kemudian dia itu Dia itu ada Di balik itu Di balik apa namanya Di balik rak buku Kok gak nanti sore toilet Ae Nginceng Oh gak dus Dok Sanya dok Buat yang terakhir ini Sebelum menutup ya dok Ya oke Penyakit medis Apakah ada penyakit medis Yang dapat memicu depresi Penyakit medis Itu bisa Bisa banget itu Nyeri Nyeri itu bisa memicu depresi Nyeri Ya Sebagian besar Lebih dari 90% Orang nyeri kanker Itu akan jatuh Dalam depresi Itu Itu depresi Nyeri kanker Kanker Menjalani terapi kanker Menjalani kehidupan kanker Itu Sangat rentan Untuk Jatuh dalam Keadaan depresi Jadi penyakit medis Ngomong-ngomong Tidak ada ya Penyakit yang gak medis Semua penyakit medis Gitu ya Jadi ya Penyakit itu Memicu depresi Itu bisa Satu dari lima orang itu Pernah mengalami depresi Ya Jadi Seperlima orang itu Pernah mengalami depresi Ya Menjalani kehidupan miskin Nah itu Ya bisa Depresi miskin Ya apa Sembarang-sembarang Gak bisa tukuh Terus motivator Bilang itu Uang tidak bisa Membeli kebahagiaan Ya Ya Dua Banyak Bisa Itu Jadi orang yang bilang Uang tidak bisa Membeli kebahagiaan Itu berarti Dua Mereka Ketularan Ketularan Goblok Nanti Next time Yang penyakit Ya Main Main Kapan Kapan Ya Oke Cukup ya Oke Ya Cukup Oke Terima kasih Tuan Lanjut ya Tuan Chris Sampai 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 Sampai